Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarakan. DPRD Banjermasin menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran prioritas One Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS, Anggaran Pendapatan One Belanja Daerah, APBD Banjermasin, tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Banjermasin, Jalan Lambung, Mangkurat, Banjermasin, Tengah. DPRD Banjermasin menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran prioritas One Plafon Anggaran Sementara, KUAPPAS, Anggaran Pendapatan One Belanja Daerah, APBD Banjermasin, tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Banjermasin, Jalan Lambung, Mangkurat, Banjermasin, Tengah, Jelang Tengah Hari Selasa, 12 Juli 2022. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjermasin, Hari Wijaya, didampingi para wakil Ketua DPRD Banjermasin, Matnor Ali, Iwan Tugiyatno, serta dihadiri Wali Kota Banjermasin, Ibnu Sina, beserta pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjermasin. Semoga amali pada kita, perubahan kita, ruku dan sejur kita. Wali Kota Banjermasin, Ibnu Sina, Wetakuni Prima TV, Syarapat Paripurna, Madahkan, KUAPPAS tahun 2023 ini merupakan upaya dalam menjaga kestinambungan, pembangunan dengan memampatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Menurut Ibnu Sina, pencapaian APBD sinilai 2 triliun rupiah di tahun 2023, dimungkinkan dapat terlampaui dikarenakan pada anggaran perubahan tahun 2022, jumlahnya sudah lebih 2 triliun rupiah. Saya push sampai bisa sampai 600 miliar misalnya untuk pendapatan asli daerah. Ini mudah-mudahan bisa tembus nanti lewat 2 triliun. Karena di perubahan 2022 kan sudah diangka 2, sekian triliun. Nah kemudian kita tetap fokus untuk pencapaian pisi-misi Banyarapasin Biman, Barasi Wan Yaman, termasuk juga 20 program prioritas. Ketua DPRD Banjarmasin Hariwijaya berharap melalui pembahasan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, maka rencana kerja wan pembangunan yang ingin dicapai bisa terrealisasi, agar hasil pembangunannya dapat dirasakan warga, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi wan kesejahteraan warga kota Seribu Sungai ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan sudah mengagendakan penjadualan mulai kita pembahasan dengan pemerintah kota untuk seperti apa sih, apa-apa saja yang masuk di KUA PPAS di tahun 2023. Mudah-mudahan program kerja yang disampaikan oleh pemerintah kota itu benar-benar tujuannya untuk membangun kota Banjarmasin dan juga untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah kota Banjarmasin dan jangan sampai program-program kerja tersebut cuma program yang memang tidak sampai bisa terselesaikan kegiatannya di tahun akan datang. Jadi memang tepat sasaran dan tepat guna untuk program kerja ini.